Halo semuanya, hari ini hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 jam 8 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian barat dan ini adalah catatan trading saya oke, kita mulai dari EURUSD EURUSD rencana saya adalah jual dan acuan jualnya kira-kira disini nanti kita lihat market di jam 9 agak siangan lah, jam 9 atau jam 10 ya sekarang masih setengah 9 kalau market bisa sampai sini saya rencananya akan jual nanti stop lossnya di atas sini dimanapun itu, ini kecil nih jadi kalau stop lossnya kecil kita bisa gedein lotnya itu berapa sini ini kalau bisa sampai sini ya kira-kira setaruk disinilah itu cuma 160-an poin jadi kalau cuma ngejar 2R ini mudah nah, kira-kira disini deh stop lossnya kalau 2R cuma butuh segini kalau 3R segini nah, kira-kira segini dan kalau swing ini kena itu bisa sampai seginian ya ya, 6,5R ya taruh lah, 6R lah bisa sampai 6R profit jadi nanti kalau soal targetnya silahkan dipilih 2R, 3R atau mau dihabisin ke 6R silahkan juga tapi makin tinggi targetnya maka resikonya juga makin besar oke untuk EURUSD seperti itu ya kemudian PONUSD PONUSD pun sama rencana saya juga jual tapi saya mau naik dulu deh saya mau naik kira-kira disini bisa nggak ya dia naik kesini kalau bisa maka saya akan jual kemudian stop lossnya cukup di atasnya nah, di atas ini dimanapun itu ya oke seperti ini kira-kira kalau dapat harga bagus disini terus stop loss yang ditaruh disini kira-kira disini cukup lah maka 2R nya butuh segini segini sebentar nah, segini terus 3R nya butuh segini oke kalau sampai swing bawah swing bawahnya mana nih ini ya kalau di habisin swing bawah sini kira-kira misalnya itu berapa nih 8 8R profit saya juga gak tahu nanti lihat reaksi marketnya seperti apa jalannya nanti malam juga ada NFP loh ya mungkin saya akan ambil 3R 2R 4R atau 5R dan keluar oke kemudian XAUUSD ini juga sama rencananya saya mempunyai rencana jual jualnya jualnya kalau dia tembus disini nah disini ya saya akan jual jadi bedanya sama yang ini ini sell limit semua ini sell limit ini juga sell limit kalau ini sell stop jadi kita nunggu breakout disitu kalau breakout saya akan jual stop lossnya nanti di atas sini dimanapun itu kurang gede ya nah gede disini oke nah kelihatan ya oke nunggu breakout disini kalau ada breakout saya akan cari pullback dan jual oke targetnya bagaimana seperti biasa 2R 3R keluar kalau 2R kira-kira dapat harga disini stop lossnya nanti ditaruh kira-kira disini maka 2R nya itu cuma butuh sampai sini nah sinilah kira-kira kalau swing ini dihabisin itu bisa sebentar ya taruh disini taruh disini oke kalau swing itu dihabisin maka bisa 4,99 5R bisa ya kira-kira ya plus minus ya kira-kira bisa 5R tapi mungkin kalau ini jalan saya akan biarkan dia ke bawah mungkin sampai sini mungkin loh ya mungkin sampai sini TP terjauhnya bukan TP proyeksi proyeksi terjauhnya sampai sini kalau TP tergantung jadi proyeksi belum tentu TP dan TP tidak harus ikut proyeksi tapi TP bisa ditaruh di proyeksi terjauh kalau mau tapi semakin jauh targetnya itu semakin besar resikonya nanti malam ada NFP jam 19 30 ya bener jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian barat saya ulang ya rencana saya jual semua euro usd jual pon usd jual gold juga jual euro usd saya nunggu pullback kalau ada pullback saya akan jual di area sini kira-kira gak harus persis di sini sih deket-deket sini juga udah bisa jual pokoknya stock lossnya ada di dalam jangkauan toleransi resiko anda kemudian pon usd juga sama saya nunggu pullback dulu kalau ada pullback saya akan masuk stock lossnya nanti di atas sini dimanapun itu targetnya 2R 3R atau 5R keluar xausd juga sama nanti saya akan nunggu breakout ini bukan nunggu pullback tapi nunggu breakout kalau ada breakout maka saya baru nunggu pullback untuk masuk jual targetnya bagaimana seperti biasa 2R 3R atau 5R mungkin dan kemudian keluar oke sampai disini videonya jangan lupa baca disclaimer nya dan saya harus mengingatkan trading itu adalah kegiatan yang sangat berisiko anda bisa kehilangan seluruh uang anda jadi bekali diri anda dengan pengetahuan yang cukup seputar dunia trading saya Bianforex sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati